selamat pagi, selamat malam, selamat siang para pendengar dan juga para pemirsa dan teman-teman sekalian teman-teman sejawat adik-adik mahasiswa kita jumpa lagi, kita di acara podcast korosi podcast korosi ini adalah salah satu agenda dari kegiatan NACE Indonesia Session setelah beberapa episode sebelumnya di tahun 2022 ini kita banyak membahas masalah integrity ataupun masalah korosi sekarang kita akan beralih ke salah satu juga bagian yang penting juga di korosi terkait dengan coating kebetulan kita sudah ada narasumber kita temanya kita akan membahas tentang past, present, and future of coating technology jadi masa lalu, masa sekarang, dan mungkin masa ke depan teknologi coating ini akan seperti apa nah ini sangat penting sekali karena mungkin dari perkembangannya juga coating ini banyak ada perubahan-perubahan ya entah mungkin dari formulanya dan ataupun juga dari tantangannya dari industri sekarang ya karena jujur saja saya sudah tidak update lagi dengan teknologi coating oh iya saya juga ditemani oleh rekan saya seperti biasa yaitu Bapak Richard Basari halo Pak Sina halo Pak Richard sorry Pak saya lupa ngenalin nih apa-apa udah biasa kok ya jangan di bales ya Pak kalau ganti oke ya mungkin sedikit pembukaan dulu sebelum saya kenalkan kepada narasumber yang sudah terkenal sebenarnya tidak perlu dikenalkan di dunia coating ya terkenal Pak ya di dunia coating kayaknya kalau kita sebutin namanya juga aduh siapa sih lu kok dikenalin lagi udah kenal deh orang-orang mudah-mudahan terkenalannya positif ya gak negatif ya amin amin jadi sedikit background ya di 5-10 tahun belakangan ini industri ini mengalami disruption ya terutama dalam ada hal-hal yang terkait dengan requirement material yang ramah lingkungan juga pengguna teknologi baru sampai dengan untuk bagaimana bisa cost saving labor hal ini juga menuntut mempengaruhi industri coating ataupun lainnya secara umum nah untuk episode kursi pada saat ini kita ingin membahas ya terkait hal yang tadi bagaimana masa lalu masa sekarang dan masa depannya coating trend ini di tahun 2022 nah kita udah kedatangan tamu kita siapa lagi kalau bukan Pak Rijal Tersenak MN bilau ini adalah kayaknya salah satu hanya satu ya Pak ya coating inspector coating instructor ya di Indonesia ya Pak kebetulan saja kebetulan nanti besok minggu depan tahun depan ada yang lain nambah mudah-mudahan untuk saat ini coating instructor Nes level 3 itu Pak Rijal dan beliau juga selain sebagai Nes coating instructor beliau juga adalah coating technical service manager untuk international pain Indonesia oke terima kasih banyak Pak Rijal udah mau berkenan mas Rijal ya oke mungkin pertanyaan pertama siapa Pak Rijal atau saya ya Pak Rijal welcome to welcome back ya saya bisa bilang welcome back karena ini yang kedua kita bicara Pak oke bincang-bincang santai dengan Pak Rijal sebelumnya kita juga membahas tentang apa itu external corrosion ya itu episode kedua tapi dulu itu kuartet ya kalau nggak salah berempat tetap berlima ya dengan Pak Rijal trio trio ibu Suryani dan Pak Kukong dan Pak Rijal ya keperluan hostnya juga masih sama hostnya masih awet ya kalian berdua mungkin ada sebagian pendengar corrosion Indonesia Podcast yang akan yang baru yang mungkin belum mengenal Pak Rijal mungkin briefly aja Pak pekerjaan experience dan aktif organisasi apa saat ini dan juga mungkin hobi ketika santai di luar jam-jam kantor hobinya apa sih silahkan Pak baik terima kasih Mas Richard dan Kang Sina senang sekali saya bisa bertatap muka gitu ya walaupun virtual ini teknologi sekarang luar biasa ya kita mendekatkan yang jauh tapi kadang menjauhkan yang dekat tapi the song must go on ini adalah area dita yang harus kita hadapi baik terima kasih sewaktunya dan undangannya senang sekali saya hari ini bisa sharing gitu ya oke mungkin sebagian sudah kena saya mungkin kalau yang belum baik saya perkenalkan nama saya Riza Tresen Alamdani orang bilang orang padang Pak ya bukan saya orang suka bumi gitu ya jadi logat saya serang sekali Sundanya jadi mohon maaf kalau seorang saya itu kurang 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 komersil gitu ya logat saya terlalu komersil oke mudah-mudahan tidak mengulangi arti apa yang saya sampaikan jadi oke saya mulai dari pendidikan barangkali ya jadi saya memang dulu itu SMA saya itu analis kimia jadi saya ternyata dari situ saya senang sekali kimia terus kemudian saya kuliah dulu kebetulan aja sih kuliah double dulu jadi kimia Erlangga sama teknik kimia ITS setelah itu saya gabung di Astra Group sebagai Surface Treatment Engineering gitu ya jadi saya mempelajari bagaimana teknik Surface Treatment gitu ya dalam hal ini adalah hal yang terkait dengan part of automotive seperti misalkan plating panting sputtering physical paper deposition atau faku metalizing jadi semua hal yang terkait dengan penanganan permukaan gitu ya dan produknya adalah untuk otomotif terus kemudian diselah saya masih menjadi Astra saya lanjut ke Magister Metalurgi Corrosion di UI nah dari situ saya lebih banyak terekspos di heavy duty coating kemudian dalam kesempatan yang tidak lama dari itu saya bergabung dengan International Pin nah disitulah sebetulnya heavy duty coating dengan berbagai range bagaimana memproteksi aset dari korrosi dan seterusnya banyak sekali industri yang memang sebagai stakeholder dari heavy duty coating nah kemudian jadi ini adalah pengalaman saya plus yang kerja sebelumnya di Astra Group sampai sekarang ada kira-kira 21 tahun kira-kira 21 tahun terus 10 tahun terakhir saya banyak terekspos di dunia merin dan protipotting kalau protipotting itu mostly di oil and gas jadi kita semua servis portion prevention dengan teknik coating saya kira-kira disitu terus kemudian juga untuk merin merin industri mulai dari portion protection terus kemudian cargo coating tank coating balas tank dan anti-falling jadi pokoknya coating yang ada di kapal kira-kira seperti itu terus kemudian apalagi ya oke saya juga kebetulan diminta aja sih sebetulnya jadi ad hoc lah di S2 Metalurgi UI gitu ya untuk ngajar coating ini udah tahun keempat sih jadi mudah-mudahan juga bisa memberikan sarat apa namanya manfaat barangkali gitu ya terus kalau hobi hobi ini saya hobi masak dan masakan saya saya berani ngadul lah gitu ya kalau mau belum terbukti pak saya belum cobi saya masak kemudian ke pasar jadi ke pasar dan masak itu tidak bisa saya bohongin ya itulah kira-kira hobi saya itu mungkin perkenalannya Kang Sina sama Mas Richard ya terima kasih oke pak makasih tadi organisasi kayaknya belum pak oh oke organisasi oke jadi organisasi itu dimulai 2000 jadi gini saya memang di tempat baru saya yang bukan baru 10 tahun terakhir saya bergabung di Afsonoba Internasional PIN jadi memang disini Alhamdulillah saya menemukan jalan hidup barangkali gitu ya karena gak mungkin saya sekarang misalkan tindak ke bidang accounting atau lawyer gitu ya udah telat gitu ya ini jalan hidup saya jadi saya di bidang korosi dan penanganannya terutama accounting nah kebetulan untuk di dunia HPDT accounting itu kan butuh sertifikasi jadi saya Alhamdulillah level 1 level 2 level 3 untuk NES accounting inspector gitu ya terus kemudian ada juga saya mendapat instrutor apa instrutor tadi instrutor untuk accounting inspector program jadi kalau ada kelas NES di Indonesia itu most probably mungkin saya akan handle gitu ya seperti itu terus kemudian untuk organisasi ya saya aktif di NES Indonesia section dari sejak 2015 kalau gak salah waktu itu saya menjadi expert untuk accounting terus ke sekretari vice chairman sekarang chairman gitu ya sebetulnya lebih ke voluntary sih ya bukan berarti saya menjadi chairman enggak lah voluntary karena gak ada yang mau ya sudah lah gitu nah Alhamdulillah saya cukup senang sekali jadi NES Indonesia section kita bisa merangkul semua stakeholder di seluruh bidang gitu ya tidak hanya di oil and gas tapi juga di mining terus di power plant terus di manufaktur terus di high value infrastructure dan bahkan ke institusi pemerintahan dan akademisi jadi mudah-mudahan semua bisa menerjakan manfaat begitu barangkali perkenalannya Kang Sina dan Mas Richard siap 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 makasih Pak oke Pak ini sedikit mengulang aja Pak untuk yang basicnya aja ya mungkin refreshing aja buat kita-kita semua sebelum kita mengarah ke yang topik utamanya ini kita untuk apa namanya refreshing terkait dengan dasar dari coating itu sendiri mungkin Pak Rijal bisa refreshing apa sih sebenarnya external corrosion dan juga fungsi coating untuk mencegah external corrosion baik terima kasih Kang Sina jadi dalam berbagai sesi sharing atau training yang saya sampaikan saya selalu memulai dari definisi coating itu sendiri jadi sebelum kita bicara coating terus kemudian external corrosion saya bicara coating dulu coating itu apa sih sebetulnya terus ada coating ada painting bedanya apa sih seperti itu nah coating itu sebetulnya definisi secara umum jadi coating adalah satu teknik melapisi untuk menghindari kontak antara substrat jadi bisa metal bisa konkret bisa plastik bisa apapun dengan lingkungannya dengan tujuan dua tujuan satu proteksi jangka panjang yang kedua adalah estetik itu coating nah terus painting ada di mana nah coating dibagi tiga satu organic coating kenapa organic coating karena kita menggunakan bahan organik untuk melapisi ini kita sebut sebuah painting yang kedua adalah metallic coating kita memakai metal untuk melapisi jadi yang dilapisi apa aja bisa metal bisa plastik bisa konkret bisa apa tapi yang melapisi adalah metal contoh galvanize thermal spray aluminium plating dan seterusnya yang terakhir adalah unorganic coating jadi yang melapisi adalah contoh misalkan ada nitriding carburizing ceramic coating dan seterusnya jadi seperti itu nah ini adalah definisi dari coating nah sekarang kalau external corrosion apa sih kira-kira ya bisa dengan mudah kita bisa meng-recognize external berarti corrosion yang terjadi di luar di luas struktur karena pasti karena pengaruh lingkungan seperti itu nah kenapa external corrosion ya tadi karena interaksi antara substrat atau struktur atau apapun dengan lingkungan kenapa lingkungan ada karena lingkungan memiliki satu humidity ada juga oksigen ada juga gas asam ya kalau kita dulu pelajar SMA itu COX NOX SOX ya itu akan menstimulasi proses corrosion juga ketika bertemu dengan air maka akan tergenerate asam di situ gitu ya nah jadi ini adalah salah satu kategori corrosion dimana corrosion yang terjadi di eksternal gitu kira-kira seperti itu Kang Sina dan Mas Richard ya nah terus fungsi coating bagaimana untuk external corrosion nah karena kita paham bahwa corrosion itu akan terjadi bila ada empat elemen utama ada di situ pertama katoda yang kedua anoda yang ketiga metallic pathway yang keempat adalah elektrolit ya nah satu dua itu pasti ada dalam satu sistem misal kita mempunyai satu lempeng baja even itu kita punya satu buah paku gitu ya itu akan ada di situ sebagai anoda dan ada bagian lain sebagai katoda metallic pathway nyambung jadi keduanya itu adalah connect itu juga pasti terjadi nah tapi yang keempat elektrolit itu yang kita bisa hilangkan nah salah satu fungsi coating adalah untuk menghilangkan elemen keempat yaitu elektrolit jadi ketika syarat utama atau syarat wajib ketika terjadi korosi ada empat maka ketika satu hilang maka korosi tidak terjadi nah sehingga coating hadir di situ untuk mengusir atau menghilangkan satu elemen ya kira-kira seperti itu terus kemudian bagaimana kita mendesain coating sistem ini adalah sebetulnya juga pertanyaan sederhana yang bisa kita implementasi di kehidupan sehari-hari gitu ya jadi korosi yang terjadi di rumah bapak-bapak ibu-ibu teman-teman semua itu adalah eksternal korosian karena memang korosinya di bagian luar yang bersentuhan atau berinteraksi dengan lingkungan gitu ya tapi kita jarang biasanya protes kalau korosi terjadi pada pagar rumah kita gitu ya ketika sudah lima tahun pagarnya putus gitu ya sudah nggak pikir panjang pagarnya ganti tapi sebetulnya kalau di prepare dengan benar dengan coating sistem yang benar bagaimana aplikasinya yang benar itu bisa memperpanjang umur sebetulnya let's say misalnya kalau di rumah kita bisa 25 tahun itu pagar masih kuat kita tidak usah menerapkan standar tinggi ya refocus standar mana gitu ya kalau bisa begitu syukur-syukur Alhamdulillah gitu ya tapi at least kita bisa melakukan best practice dengan segala sesuatu baik peralatan maupun proses yang minimal gitu ya nah gitu contoh misalkan kalau kita mau mengecat pagar oke taruhlah kita dari workshop gitu ya tukang pagar bikinlah bentuk segala macam nelas segala macam coba kalau Bapak Ibu perhatikan itu kalau setelah nelas membentuk pagar dia langsung tuh mengecat tuh gak ada proses surface preparation pembersihan jadi sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana kita membersihkan setelah proses pabrikasi kenapa karena itu butuh sangat penting kenapa karena untuk memastikan nanti cetnya itu akan nempel sempurna jadi kalau sederhananya kita harus bersihkan dulu pastikan itu gak ada minyak gak ada oli gak ada grease setelah itu kalau pun ada kita harus solvent cleaning solvent cleaning itu apa dibersihkan dengan apa bisa dengan air bisa dengan deterjen bisa dengan alkali bisa dengan acid bisa dengan solvent bersihkan kalau situ sudah terus kemudian lakukan surface preparation untuk melepaskan semua pengotor pengotor itu apa tadi oli grease minyak terus kemudian sisa karat terus kemudian meal skill meal skill itu adalah kulit besi kalau orang di toko besi bilang kulit besi yang warna itu abu-abu terus kemudian agak pelangi gitu kira-kira biru ya terus kemudian material asing material asing misalkan sputter weld sputter terus kampuh las yang masih ada poros dibersihkan dengan apa dengan hand tooling kalau istilah dikotin itu hand tooling hand tooling itu apa kita bersihkan dengan tangan maksudnya pakai energi tangan dengan apa amplas sikat kawat chisel scrapper kp bersihkan sampai tidak ada lagi pengotor yang nempelnya tidak kuat tapi masih ada jadi asesmennya gampang kita coba scrapper semua permukaan masih ada yang rontok kalau tidak ada yang rontok berarti artinya sudah cukup bagus surprise preparation sudah cukup bagus untuk sumber daya yang terbatas di rumah kita kalau kita kurang puas bisa naikin lagi pakai gerinda itu namanya power tool karena kita membersihkan dengan power baik pneumatik maupun listrik bersihkan serangat bersih kira-kira pembersihan pembersihannya kalau dengan amplas dibanding dengan apa namanya dengan tadi gerinda akan lebih bersih nah kira-kira itu yang applicable kalau di rumah tapi kalau di dunia industri heavy duty coating akan lanjut sampai dengan blasting nanti blasting harus ditentukan semua pengotor hilang yang saya sebutkan tadi dan kemudian ada surface profile ada kekasaran tertentu yang memang apa namanya dipersyaratkan oleh produk nah baru kemudian nanti kita bisa expect design lab berapa lama nih tapi kalau tadi yang di rumah dengan begitu aja sampai dengan power 2 atau bahkan sampai dengan amplas aja dengan produk yang tepat tidak ada poros saya yakin 20 tahun 25 tahun kuat tapi kalau di heavy duty di industri di ON gas nanti kita lanjutkan proses itu menjadi proses blasting dengan profile tertentu dengan tingkat kebersihan tertentu biasanya sampai SA3 artinya sama sekali tidak ada pengotor jadi murni itu cuma logam dan dengan profile tertentu nah setelah itu kita baru berharap berapa tahun umurnya gitu ya nah itu ada standar yang meng-guide kita bagaimana mendesir coating system itu ISO 12944 jadi ada pertanyaan begini Bapak umurnya mau berapa lama nih struktur oh 20 tahun oke pertanyaan berikutnya adalah ini mau disimpan di mana Pak struktur Pak offshore lepas pantai oh oke nanti dari standar itu memberikan guidance kepada kita akhirnya akan ditemukan oh kalau Bapak mau umur 20 tahun posisinya di offshore maka nanti primernya ini Pak jenisnya sekian mikron kebalannya kemudian secondnya jenisnya ini Pak sekian mikron kemudian finishnya jenis ini Pak sekian mikron nah kita baru berharap artinya dengan ikhtiar yang maksimal eksekusi yang benar sesuai base practice painting application baru kita kalau istilah orang pesantren itu tawakal karena kita ikhtiarnya maksimal kira-kira seperti itu nah sebenarnya ada juga standar lain Norsok M501 itu juga ada potensi nomor 1 untuk yang external pollution kira-kira seperti itu nah ketika prosesnya itu secara holistik itu sesuai dengan standar sesuai base practice kita bisa berharap pollution untuk external gak akan terjadi dalam kira-kira 20 tahun 25 tahun tergantung desainnya kecuali in case ada misalkan mekanika damage ya small small repair kita harus repair jika seperti itu Kang Sina mudah-mudahan bisa jelas kita ke pertanyaan ketiga dalam 5 sampai 10 tahun belakangan ini industri semua industri mengalami disrupsi bagaimana hal ini mempengaruhi industri coating dan lining secara general menurut pendapat Bapak dan bagaimana Pak Riesel melihat industri coating juga di era digital seperti saat ini era digital 4.0 apakah ada teknologi-teknologi yang dulu tidak ada tapi karena ada digitalisasi ada yang menginfluensi industri coating saya ingat kalau misalnya ke toko bangunan kita mau warna apa aja itu bisa dilakukan karena rasionya sudah dihitung secara komputerisasi itu salah satu contohnya silahkan Pak oke mungkin saya bagi dua di sini Pak Mas Richard satu saya dihulu industri pen manfaktur yang kedua adalah dihilir aplikasi dari pen atau pen application betul yang dikatakan Mas Richard tadi bahwa disruption akan selalu ada di semua sektor industri bahkan biasa hari ini sudah luar biasa kita tidak berpikir dulu bisa bikin video call dari ujung dunia sini ke ujung dunia sana dan yang saya selalu tidak ada idol itu suara dengan gerak bibir itu sama luar biasa seperti kira-kira kalau di industri manufaktur artinya di industri pembuatan paint material betul jadi otomatisasi sudah berlangsung di berbagai step contohnya misalkan untuk mixing nanti diatur berapa RPM terus kemudian lama berapa terus kemudian dispensing sistem dulu di spesies sistem kita pakai orang berapa kilo berapa liter sekarang sudah digital terus yang paling penting adalah seperti tadi yang seperti dikatakan mas Richard chromoscan jadi chromoscan adalah satu upaya untuk membuat paint material itu dalam base yang kecil kalau di pabrik kita bulky tergantung industri ada yang bikin dalam satu batch itu 5.000 liter 10.000 liter bahkan ada yang 2.000 liter tergantung produknya tapi ketika saya cuma butuh 5 liter bagaimana caranya betul jadi sudah ada digitalisasi jadi dari warna ini akan dibedah kira-kira warna ini itu contoh misalkan warna apa real tertentu gitu ya warna merah misalkan dia akan dibedah ini kontributurnya adalah warna ini warna ini warna ini warna ini masing-masing sekian persen sehingga dengan proses komputer maka akan ditamakan warna komponen pembentuk warna merah tadi sehingga nanti didapatkan warna yang persis sama ketika kita membuat dalam base yang besar jadi seperti itu jadi yang terjadi di dunia digital sekarang dalam konteks pembuatan terus kemudian lean manufacturing jadi semua proses sekarang itu udah meminimalkan orang sebetulnya kenapa karena kita bukan berarti anti orang ya karena secara wisdom kita juga harus kita menutilize orang cuman dalam konteks tertentu yang memang errornya bisa menjadi tinggi kita minimalkan dengan digitalisasi akhir-akhir itu untuk yang di hulu nah kemudian yang di hilir kebetulan saya lebih banyak bergerak di bidang hilir ada dua yang bisa saya highlight disini pertama adalah korsum survey jadi hari ini korsum survey itu kita udah web-based gitu ya terus juga ada yang drone sistem jadi kita akan melakukan satu proses survey masih manual surveinya kenapa? karena butuh qualified dan certified inspector untuk melakukan survey gitu ya tapi ketika setelah melakukan input maka program yang akan mengenerate kira-kira outcome-nya seperti apa nanti jadi kita survey terus kemudian kita enter gitu ya hasil survey kita maka nanti software akan memberikan outcome kepada kita dalam bentuk beberapa dashboard tergantung misalkan kita mintanya berapa persen korosi yang terjadi di area ini mana area yang korosan skill-nya itu sudah cukup tinggi tergantung nanti kita mau standar apa misalkan ISO 4628 kita mau RI berapa RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 ketika kita menentukan RI 4 sebagai level korosi yang harus kita identifikasi sebagai bagian segera DPR maka nanti akan mengenerate data bahwa oh ternyata di area kita itu ada sekian ratus meter square yang di RI 4 dan segera DPR terus area lain oh ternyata belum terlalu penting saat ini terus kemudian area lain oh ternyata masih bagus area lain masih bagus dan seterusnya nah jadi kita akan disediakan satu rekomendasi RI PER dalam bentuk skala prioritas artinya kita paham walaupun misalkan satu perusahaan punya budget yang cukup tinggi tapi kan dengan skala prioritas maka akan mendapatkan satu proses efisiensi kita gak perlu RI PER semua RI PER tertentu aja tapi kalau kita tidak melakukan survei secara holistik kita gak akan tahu area mana area mana yang harus sekarang di RI PER area mana yang besok di RI PER area mana yang bulan depan di RI PER dan seterusnya nah kayaknya sebetul jadi sekarang sudah tersedia survei yang web-based nah yang web-based ini itu bisa juga diakses oleh facility owner jadi kayak mas Richard dalam ini misalkan facility owner nanti kita tinggal enter saja kita oh sepertinya aset saya ya kemudian nanti dilanjutkan dengan proses repair proses repair nanti akan ada report dari inspektornya di upload juga nanti mas Richard akan verifikasi oh ini aset oke mas Richard nanti tinggal enter oke maka yang merah tadi akan menjadi hijau kayaknya seperti itu nah proses ini akan simutan terus sampai nanti didapat oh area yang merah tadi tuh udah hijau semua gitu nah tapi sebaliknya yang tadi orangnya jadi sehingga nanti akan tercipta satu pola dimana yang sebutnya kita reaktif untuk maintenance menjadi predictive kira seperti itu ya terus yang kedua adalah pending application ini melibatkan orang ya melibatkan orang jadi pengalaman saya itu agak susah tuh mengubah style gitu ya ada beberapa parameter yang kita bisa kunci misal ukuran nosotip sekian terus kemudian komposisi thinner maksimal tapi ketika objeknya itu kompleks jadi kompleks itu yang cukup tinggi gitu ya kadang-kadang kita susah untuk apa namanya mengontrol orang nah sekarang ada teknologi robot untuk aplikasi memang masih terbatas pada yang fix apa ya bentuknya yang tidak terlalu kompleks gitu ya nah dari situ kita bisa mengontrol semua jadi thickness akan sama kemudian jarak aplikasi sama kecepatan juga sama kemudian loss juga kita bisa minimalkan dan seterusnya biar tadi production rate-nya cukup tinggi jadi kira-kira seperti itu nah ini di Eropa sudah cukup masif ya ini dan mulai mau masuk ke area Asia Tenggara ini kira-kira kita masih cost-nya masih lumayan set up terus kemudian rental pompanya ya masih lumayan tapi dengan benefit-nya why not kira-kira seperti itu sih mungkin itu sih mas Richard ya ya terima kasih saya rasa menarik ya untuk aplikasi robot karena saya lihat dari segi cost akan sangat hemat karena standarisasi tebal coating itu dapat dicapai jadi betul-betul kita bisa standar satu meter persegi berapa liter atau berapa mililiter dan itu pasti akan tetap akan sama dibanding ketika kita menggunakan aplikator yang seorang manusia silahkan Pak Sina ya mau nanya dikit aja kalau gak salah waktu di manufaktur otomotif itu coatingnya gimana manual juga atau udah pake robot juga Pak oke ini bagus juga pertanyaannya jadi gini kalau di otomotif itu ada combine ada robot ada yang manual robot adalah memang yang bentuknya tertentu jadi robot itu nanti gak tiga dimensi ya jadi nanti untuk bentuk tertentu ada beberapa aksi kira-kira seperti itulah ada beberapa robot juga jadi intinya adalah memang robot itu masih terbatas pada area-area yang fixed ya custom kira-kira seperti itu custom tapi manual juga masih ada manual masih ada terutama untuk area-area yang memang agak kompleks gitu ya jadi kalau ditanya itu combine sih Pak Sina ya oke antara robot dengan nah terus kemudian tadi sudah saya sampaikan sebagian sih ya jadi intinya dengan robot ini tadi transport juga menjadi sangat tinggi bisa 90% jadi lossnya semakin yang pasti safety juga kita bisa bayangkan sekarang aplikasi mungkin kayak Pak Sina sebagai Pak Richard ya facility owner punya tanki yang tingginya barangka 30 meter barangka gitu ya bayangkan orang kerja di sana walaupun dengan safety posture yang sangat ketat tapi tetap ada risiko di situ ya tapi dengan robot ini kan meminimalkan gitu kira-kira seperti itu sih ya ya oke makasih Pak saya mau lanjut nih tanya berikutnya masih banyak soal pantasan aja nih Pak Pak Richard jadi instruktur emang penjelasannya detail banget sama apa namanya mungkin ya tadi bener terkait loss kalau mungkin karena saya pernah jadi kontraktor juga loss ini sangat penting sekali soalnya itu kan uang juga ya kita terbuang ke ke apa namanya ke luar lah gak nempel ke produknya pertanyaan keempat nih Pak terkait dengan trend coating mungkin ada yang kita dengar kayak self healing coating ataupun juga nano coating sampai sejauh mana sih Pak riset-riset dan juga aplikasi untuk item-item seperti ini apakah mungkin di tempat Bapak ada dikembangkan juga untuk mass productionnya ataupun mungkin ada perkembangan lain selain kedua hal tersebut yang ada di dunia coating ya teknologinya karena kan pasti sekarang kan ya tuntutan dari masalah lingkungan itu juga sangat banyak kan ya baik Kang Sina jadi gini sekarang itu memang banyak terutama di bidang coating ya produk yang dimulai dengan kata self ada self healing ada self leveling ada self cleaning gitu ya macem-macem gitu ya oke tapi yang tapi self ya self Pak ya bukan self bukan self ya self ya self jadi kalau saya ngomong F sama P itu kadang harus siap-siap dulu oh self ya gak apa-apa kan orang Sunda oke jadi self healing itu jadi self healing itu misalnya gini itu sebenarnya diilhami gitu ya diilhami dari sistem biologis tubuh kita jadi kalau saat-saat kita luka maka dia akan self healing kenapa? karena kerusakan fisik itu akan dipulihkan kerusakan fisik dipulihkan dengan sistem biologis kita dengan ini kata kuncinya intervensi dari luar atau bahkan tanpa maksudnya begini kalau kita luka nih tangan kita itu kan sebenarnya tanpa di apa-apain pun sembuh cuman mungkin lama tapi kalau kita kasih salep kasih obat mesti lebih cepat kira-kira logik itu yang terjadi di self healing nah cuman memang ketika ditanya sejauh mana aplikasinya kalau di heavy duty coating sepengetahuan saya belum nah tapi kalau di otomotif yes sudah mulai ya jadi mekanisme ini adalah satu tadi satu self healing gitu ya baik ada quote-unquote energi eksternal maupun minimal gitu ya nah jadi sebetulnya energi luar yang bisa diekspos ke sistem kotitor bisa panas eksternal atau rangsangan cahaya atau UV yang bisa memicu reaksi kimia atau transisi fisik yang diperlukan untuk membutuhkan ikatan atau pergerakan rantai molekul gitu ya saya mendengar self healing ini kira-kira mungkin 3-4 tahun lalu bareng-bare gitu ya dan memang baru mulai itu di dunia otomotif dan biasanya dia di produk yang clear artinya produk terluar jadi produk terluar di Indonesia masih belum terlalu banyak tapi kalau di luar sudah sudah mulai mass production jadi prinsipnya adalah ketika dia ada mulus lagi kira-kira seperti itu ada juga safe leveling kalau safe leveling sebenarnya sih sederhana ya cahaya itu diguyur kemudian akan leveling jadi akan rata sendiri ada lagi safe cleaning karena ada spesifikasi safe cleaning artinya dia mau cuci sendiri kayak rinsu aja nah itu sih sebetulnya yang kulintus sebenarnya gini sih kalau jadi itu meningkatkan aspek hidropobik dari cet ya hidropobik kan dia gak suka gak usah gak usah pengocor gak suka air gitu ya jadi dia itu dia akan jatuh air itu akan jatuh sehingga sehingga debu debu kotoran air itu gak nempel akhirnya seperti itu sih tapi ada nano ini sih lebih ke bahasa marketing kalau bahasa saya sih ya nano coating itu biasa orang kan pakai nano coating buat mobil dan memang nano coating dalam konteks yang kita bicara saat ini adalah memang sebenarnya ceramic coating itu jadi ceramic coating yang dipakai untuk apa namanya untuk menyingkirkan atau menghilangkan pengaruh tadi dry partikel air oli atau kotoran gitu ya nah bentuknya sih bisa liquid atau solid gitu ya dan ini dia lebih resist terhadap scratch dan hardnessnya lebih kuat dan kadang juga ada fungsi tentu untuk antibakteri sekarang kalau kita lihat di industri nano coating itu lebih ke otomotif gitu ya jadi konteks ini tuh bukan nanoteknologi kalau nanoteknologi kan memang satu rekayasa material yang membuat size partikel dari materi itu di level nano gitu ya tapi kalau nano coating yang kita bicara hari ini adalah sebetulnya lebih ke ceramic coating untuk di otomotif jadi tujuannya bisa improve apa namanya skeletal resisten atau hardness gitu ya ada juga tujuannya waterproof jadi air itu dia ogah nempel jadi kayak meningkatkan sifat koresi gitu ya mengurangi sifat adesi atau meningkatkan sifat koresi ada antibakteria juga ada untuk barrier panas ada juga anti reflection dan seterusnya kalau mungkin itu sih Kang Sina dan Mas Richard untuk lagi agak cukup update di masyarakat gitu ya oke oke terima kasih Pak mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kita tahu bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19 apalagi kita tahu sekarang kita berperang atau kita struggle dengan varian baru yang saat ini paling baru adalah Omicron tentunya pandemi ini memberi impact ke semua industri tidak terkecuali bagi industri coating menurut Pak Rizal kita pengen tahu nih perubahan apa yang terjadi dalam industri coating yang dulu tidak ada dan sekarang ada atau mungkin sebaliknya dulu ada tapi sekarang tidak ada dikarenakan pandemi COVID-19 ini dan juga nanti mungkin impactnya ke customer atau masyarakat yang menggunakan produk coating ini terima kasih ya saya rasa yang dulu ada sekarang menjadi ada itu berlaku di semua sendi kehidupan hari ini meeting kita gak usah offline online aja cukup yang dulu ada sekarang gak ada tim meeting jadi gak ada ya oke baik terkait dengan terkait dengan ini ya jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya kebutuhan coating industri itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan adanya COVID gitu ya perlambatan gitu ya ya ada terus kemudian penurunan jumlah konsumsi tetap ada tapi kebetulan proyek di Indonesia tahun 2020 2021 cukup tinggi ya jadi secara value bisnis sebetulnya tidak terlalu banyak berpengaruh gitu ya yang ada memang sih ada ya pengalihan tahun budget anggaran dan seterusnya gitu ya karena memang bisa kita pahami adalah sebetulnya apapun yang terjadi hari ini besok lusa atau kemarin satu hal yang paling penting adalah kita memahami bahwa korosi tidak bisa di stop korosi tetap berlangsung gitu ya nah saya yakin setiap stakeholder setiap company yang punya awareness yang cukup tinggi terkait dengan korosi gitu ya dia akan aware bahwa ini tetap butuh dan seterusnya gitu ya jadi kalau saya optimis coating akan selalu eksis gitu ya jadi kalau bahasa saya ke teman-teman siapapun itu saya selalu bilang begini coating ini akan selalu ada sampai kapanpun selama nature itu membuat proses korosi gitu ya bahasa saya yang lain lagi adalah coating akan selalu ada sedekat mata kita memandang silahkan gapai tangan kita ke yang dekat itu coating ada di situ tembok tembok itu di coating dan seterusnya jadi saya tetap optimis walaupun di masa pandemi coating akan tetap eksis kira-kira seperti itu sih Kang Sina sama Mas Richard ya siap siap ya Pak masih cuan-cuan terus ya Pak ya coating ya Pak ada aja lah kita beli saham ini aja kayaknya Pak Richard kalau buat sampingan nih iya lumayan lah oke oke mungkin pertanyaan terakhir nih Pak iya tadi kan Bapak lihat dari sisi konsumsi lah ya ataupun dari sisi kebutuhan memang pasti akan tetap ada coating itu cuman yang kita tertarik itu dari secara teknikal ataupun dari bisnis development ya kira-kira kedepannya nih terkait industri coating di Indonesia ini bagaimana nih dan mungkin yang teman-teman yang bisa juga kali ya buat yang baru-baru lulus gitu ini kan bisa jadi apa namanya salah satu alternatif juga gitu maksudnya jangan terus-terusan kayak welding atau apa kayak gitu kan coating ini kan masih kayak yang Terry Pak Rija bilang masih cuan lah oke baik-baik Masina jadi saya sampaikan begini ke teman-teman coating coating dalam konteks eksternal internal gak ada batas bisa dipakai jadi coating akan selalu ada dimanapun kapanpun kira-kira seperti itu terus kemudian ketika bicara tantangan dulu hari ini besok nusa tahun depan bagaimana sih yes pasti ada perubahan atau tantangan yang harus diambil sebagai challenge sebetulnya gitu ya tadi oleh dunia manfaat yang pertama misalkan lingkungan apa sih isi lingkungan pertama adalah volatil organic compound zaman dulu itu banyak sekali cet itu yang volume solidnya adalah 30% 40% maksudnya apa yang jadi cet dari volume tertentu yang jadi lapisan pelindung dari satu volume cet tertentu itu cuma 40% sisanya apa menguap which is itu akan mengatur lingkungan terus kemudian sekarang kita sudah green product kita sudah menghilangkan semua komponen yang bisa menyebabkan kemodorotan misalkan kita sudah menghilangkan chrome 6 kita sudah menghilangkan red lead sudah menghilangkan TBT kalau di antikoling dan seterusnya kita sudah hilangkan semua terus kemudian banyak proyek tertentu yang sekarang sudah sudah mencaratkan green teknologi green process kita ikuti itu terus kemudian juga sekarang sudah mulai water-based pin jadi selama ini kan mostly kita pakai solvent-based water-based sudah banyak produk yang water-based itu adalah bagian dan tantangan yang harus dihadapi dan harus segera diselesaikan untuk untuk manfaat bidang coating terus berikutnya adalah ekspektasi customer fast cure biasa coating hari ini coating besok atau 3 hari baru dipakai kalau ini fast cure within 6 jam mas Richard punya tanky ada schedule downtime cuman semua proses hanya boleh terjadi dalam 3 hari misalkan tiba-tiba coating cuma kebagian 8 jam misalkan itu ada sekarang yang fast return return to service terus ada juga sekarang ekspektasi color bagaimana color itu supaya tahan 15 tahun itu gloss dan color retentionnya itu masih bagus nah itu juga bagian dari tantangan yang yang harus dihadapi oleh di manufaktur jadi kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan tantangan tapi yang paling penting adalah isu lingkungan bagaimana pen manufaktur itu bisa membuat menyiapkan model riset membuat mengaplikasi sampai dengan limbahnya itu ramah lingkungan jadi sangat manis sekali seperti itu sih Kang Sina sama Mas Richard Pak Richard Oke Terima kasih Pak Rishal saya rasa pas ya satu jam kita berdiskusi terima kasih Pak Rishal untuk waktunya dan di tengah kesibukan beliau sebagai seorang manajer untuk pendengar dan untuk pemisah kita terima kasih untuk sudah menonton dan untuk mendengar podcast dan YouTube video kita pada kali ini semoga podcast dan YouTube video kita pada kali ini dapat memberi manfaat untuk mensupport teman-teman profesional yang bergerak dalam bidang coating korosi maupun profesional secara umumnya dalam mendukung aktivitas engineering work Anda setiap hari kalau Anda mempunyai pertanyaan atau feedback kepada kami silakan kami terbuka meng-email kami di nes at nesindonesia.org atau bisa juga ke personal email kami ke rmbasari at mtu.edu dan msuleman at gmail.com nanti kita taruh deskripsi email kita di link deskripsi untuk link Spotify dan link YouTube oke terima kasih untuk waktunya semua dan sampai jumpa lagi di episode yang lain terima kasih Pak Sina terima kasih Pak Rizal terima kasih terima kasih Pak Rizal salam selalu buat Sina dan Mas Rizal terima kasih ya Pak oke kita stop rekaian